Kami mohon maaf pemirsa informasi yang baru saja kami sampaikan adalah terkait wacana IRP di Kalimalang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Para pengendara Ojek Online memenuhi nyaris sebagian badan jalan di kawasan Stasiun Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat pagi. Jumlahnya kian banyak dan membuat lalu lintas macet parah. Tidak adanya areal khusus untuk membuat pengendara Ojek Online kerap menunggu di pinggir jalan dan mengganggu laju kendaraan lainnya. Para pengendara Ojek Online memenuhi nyaris sebagian badan jalan di kawasan Stasiun Palmerah, Jakarta Barat, Jumat pagi. Situasi begitu semeraut dan kacau. Sementara pengendara Ojek Online menunggu penumpang, laju ratusan kendaraan mobil dan motor tersendat. Kemacetan parah tak terhindarkan. Namun seolah tak peduli, para pengendara Ojek Online tak bergeming. Dan tetap berjejer di pinggir trotoar. Jumlahnya pun kian banyak dan membuat lalu lintas kian semeraut. Tugas yang menertibkan pun dibuat kewalahan. Hal ini dikeluhkan para pejalan kaki yang kesulitan melintas karena banyaknya penumpang yang menunggu di trotoar. Sebenarnya plus minus sih mbak, misalkan kalau lagi hektik banget jalanan itu emang bikin macet dan semeraut. Tapi untuk pekerja-pekerja yang pagi itu membantu banget. Jadi kalau misalkan emang lagi butuh cepat. Tertiban lalu lintas mungkin sedikit mengganggu ya. Mungkin kalau ada tempat mungkin diberi areal khusus mungkin seperti itu mbak. Biar lalu lintas nggak terganggu gitu ya. Jadi perjalanannya lancar. Mungkin bisa dilihat di belakang ya mbak ya. Ini memang sangat padat sebenarnya. Kalau menurut saya sih ini juga cukup mengganggu kalau dari segi pejalan kaki mbak. Walaupun kita mungkin di suatu saat kita lebih butuh, lebih gampang mencari ojek kan seperti itu. Cuma mungkin penataannya baik itu dari pemerintah, dari perusahaan ojolnya sendiri lebih bisa mengatur. Para pejalan kaki dan juga pengendara lain berharap disediakan areal khusus bagi ojek online untuk menjemput numpang. Agar tidak mengganggu lalu lintas. Sedianya jalan raya di Jakarta adalah fasilitas umum. Bukan milik segelintir pengendara. Merupakan hak setiap pengendara baik roda 2 maupun roda 4 menikmati jalan raya yang bebas gangguan dan hambatan. Dari Jakarta, Armalina Guntur Zulkarnadi, INews melaporkan.